Oke, disini di alamat saya memberikan AL, lalu di nama lengkap saya memberikan NL. Dan disini saya memberikan variable baru, dan dolar NL sama dengan dolar POS, lalu NL. Dan di terakhir saya memberikan dolar AL sama dengan dolar POS, oke saya memberikan garis bawah, dan tanda sepacam ini, titik koma, lalu AL. Dan selanjutnya, saya mendeteksi nama lengkap harus diisi, dan disini saya langsung menuliskan IF lagi, dan di IF saya memberikan tanda semacam ini. Lalu di IF saya memberikan dolar NL, dan saya memberikan tanda seru, lalu MT, semacam itu, kurung buka, kurung tutup. Dan disini, saya memberikan else, selainnya, else, eho. Dan di else, saya mau mengkopi disini, di eho. Lalu saya paste di konfirmasi, dan nama lengkap harus diisi. Mungkin semacam itu, lalu saya memberikan if lagi, dan langsung saya copy. Disini, oke saya copy ini, lalu saya enter, saya paste, dan disini saya atur. Lalu, disini juga, dan disini saya memberikan alamat, harus diisi. Oke, dan jika fill sudah diisi semua, input tadi sudah diisi semua, saya baru memberikan fungsi ini. Saya memberikan fungsi email, dan saya pindah ke sini. Dan sebelumnya, di sebelum email, saya memberikan fungsi insert juga di database, tapi disini saya memakai update. Saya langsung memberikan koneksi tadi sudah, dan saya langsung memberikan mysql query. Dan di query, saya memberikan fungsi update. update, dan update, update anggota, lalu set. Dan di set, saya memberikan nama lengkap. Nama lengkap, oke saya lihat dulu di phpmyadmin. Ada nama lengkap dan alamat. Sama dengan tanda semacam ini, dan disini adalah dollar, nl. Lalu, disini koma dulu. Dan disini adalah alamat, sama dengan tanda kutip 1, dan disini adalah dollar, nl. Dan disini, kita mendeteksi where, dimana. Dan where-nya adalah di nama. Dan namanya adalah sama dengan gnt. Dolar, gnt. Kita bisa menambahkan juga n, lalu email, sama dengan, dan g-e-m. G-e-m, dolar. Oke, semacam itu. Dan disini, saya menonaktifkan ini, karena jika kita bisa menambahkan n. Kita fungsi email ini, kita aktifkan di localhost, maka akan terjadi error. Dan fungsi ini akan berfungsi saat kita online. Jadi setelah Anda upload php ini, dan dicoba dengan fungsi email, baru akan berfungsi. Dan disini saya mau menunjukkan ini, di update, saya mau masuk lagi disini, dan saya lihat, umpamanya saya memberikan nama semacam ini, dan alamat, mungkin semacam ini, dan kirimkan konfirmasi. Nama lengkap harus diisi, nama lengkap harus diisi, oke. Nama lengkap harus diisi. Disini saya simpan lagi, dan saya coba lagi. Saya memberikan nama ini, untuk nama lengkap, lalu, oke. Dan saya klik, maka, jika saya lihat di database saya, saya sudah mempunyai nama lengkap dan alamat, yang baru saya update disini. Oke, selanjutnya, kita memberikan fungsi email. Fungsi email, kita bisa memberikan semacam ini, untuk konfirmasi konsepnya. Saya memberikan, kepada, satu, dolar, kpd, kepada, dan kepadanya adalah, get email. Jadi, di kpd, adalah, dolar, g, em. Lalu, saya memberikan lagi, yang namanya, judul, dolar, judul email, tema email, itu saya memberikan, mungkin, detail, info, konfirmasi, di blog, artikel. Mungkin semacam itu, lalu, saya membuat lagi, disini adalah, body, body, atau isi email, dolar, isi, dan, disini saya memberikan, tanda semacam ini, lalu, semacam, terima kasih. Kasih, telah, telah, mendaftar, dan, disini, titik, lalu, saya memberikan, garis miring semacam ini, n, garis miring, n, dan, saya berikan, di bawahnya, dan, saya memberikan, di, bawah, ini, adalah, tanda semacam itu, dan, kita lanjutkan, ke tutorial, selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.